Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini gue mau berbagi script ya guys ya Jadi script ini itu untuk merender atau memaksimalkan rendering GPU kita untuk bermain game ya guys ya GPU HP kita guys Nah jadi untuk scriptnya ya guys ya Ini kita bakalan jalankan menggunakan aplikasi SmartPak guys atau SmartKernal ini Nah jadi untuk bahan-bahannya ini ya guys ya Di sini itu ada 3 bahan Bahannya ini bisa kalian download aja linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya Oke guys, jadi tanpa lama-lama langsung aja guys Kita masuk ke tutorial cara untuk menjalankan scriptnya ya guys ya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja ya guys ya Kita ke tutorialnya Jadi gue jelasin dulu ya guys ya Satu persatu guys Nah yang atas ini ya guys ya Yang pertama disini itu adalah scriptnya ya guys ya Script GPU render Nah yang kedua disini adalah aplikasi SmartKernalnya ya guys ya Nah yang ketiga ini adalah string set edit Jadi stringnya ini ya guys ya kita bakalan pastikan di aplikasi set edit guys Di system table ya guys ya Oke guys, jadi disini langsung aja guys Kalian itu extract ya guys ya file zipnya Terus kalian itu buka aja hasil extractnya ya guys ya Dan kalian install dulu aplikasinya guys ya Aplikasi SmartKernalnya SmartPak ya guys ya Jadi disini karena aku itu udah install aplikasinya Disini aku nggak install lagi ya guys ya Nah selanjutnya disini kalian itu keluar aja ke homescreen HP kalian guys Dan kalian cari aplikasi SmartPaknya Oke guys, jadi disini untuk aplikasinya yang ini ya guys ya Aplikasi SmartPak guys Jadi sebelum kita buka aplikasinya guys Disini kita berikan perizinan dulu buat aplikasinya ya guys ya Sebelum kita buka Jadi disini kalian tahan lama aja seperti ini guys Kita masuk ke info aplikasinya Nah disini kita masuk aja di bagian izin ya guys ya Yang ini guys Nah jadi disini ada penyimpanan dan telpon Ini kalian izinkan aja keduanya Nah seperti ini ya guys ya Kalau udah kita kembali ke homescreen HP kita guys Dan disini kita langsung aja buka aplikasi SmartPaknya Oke selanjutnya disini kalian masuk aja ke garis 3 Yang ada di pojok kiri atas ya guys ya Yang ini guys Dan disini kita scroll aja ke bawah Kalian masuk ke script manager ya guys ya Di bagian tools guys yang ini Nah yang ini ya guys ya Kita masuk aja ke sini guys Dan disini kalian di bagian ini Kalian geser aja seperti ini guys Nah disini kalian geserkan aja Atau aktifkan di bagian apply on boot ya guys ya Yang ini harus kalian geserkan dulu guys Sampai berwarna hijau seperti ini Nah kalau udah disini kalian klik aja Icon plus ya guys ya Yang warna hijau ini guys Yang ini Nah Terus kalian klik aja create atau tambahkan ya guys ya Jadi kita bakalan menambahkan sebuah script disini guys Nah untuk nama scriptnya disini kalian balik dulu ya guys ya Ke aplikasi ZR Stripper kalian guys Nah untuk nama scriptnya yang ini ya guys ya Sesuai kan dengan nama scriptnya GPU render.sh Jadi supaya gampang disini kalian salin aja namanya guys Klik aja di bagian ubah nama Terus kalian salin aja ya guys ya Nah supaya mempermudah aja guys Nah kalau udah kita balik lagi ke aplikasi smartpacknya Kalian pastikan aja namanya disini guys Kalau udah disini kita klik oke Nah di dalamnya ini harus kalian isi ya guys ya Jadi cara mengisinya sesuaikan aja dengan isi di dalam scriptnya juga guys Jadi script ini kita buka ya guys ya Dan kita klik buka guys Nah jadi disini untuk membukanya setelah kalian ya guys ya Mau pakai aplikasi apa yang penting Text di dalamnya itu bisa kalian salin Disini aku pakai aplikasi MT Manager guys Nah di bagian text editor ya guys ya Yang ini guys Nah jadi disini kita salin aja semua text yang ada di dalam sini guys Pilih aja semua Terus kalian pilih salin atau copy ya guys ya Kalau udah kita salin Kita balik lagi ke aplikasi smartpacknya Nah kalian pastikan aja di bawah ini ya guys ya Untuk text yang udah kalian salin tadi Kalian klik aja paste atau tempel Nah seperti ini Nah kalau udah kita tempel ya guys ya Kalian klik icon shape yang ada di pojok kanan atas yang ini guys Nah kita klik shape Nah jadi untuk scriptnya disini udah ditambahkan ya guys ya Nah kalian bisa lihat disini udah ada sebuah script GPU underscore render dot sh Nah selanjutnya disini kalian klik aja di bagian titik 6 ini ya guys ya Yang ini guys Nah disini kalian centang di bagian on boot Yang ini guys Dicentang ya guys ya Nah nanti itu ada logo petir seperti ini ya guys ya Disini kita klik lagi di bagian titik 6 lagi guys Terus kalian klik di bagian execute atau jalankan Yang ini ya guys ya Nah seperti ini Terus kalian klik aja oke Oke dan disini ya guys ya kalian bisa baca keterangannya GPU underscore render dot sh Execute successful Nah kalau udah kita kembali guys Nah disini kalian masuk lagi ke garis 3 di pojok kiri atas lagi ya guys ya Kalian scroll aja ke paling bawah Kalian masuk ke bagian settings yang ini guys Nah disini kalian scroll aja ke bawah Kalian centang yang di bagian script yang ini guys Nah ini kalian geserkan aja ya guys ya Atau diaktifkan Nah seperti ini Diaktifkan Nah kalau udah guys Di bagian aplikasi smartpacknya Udah selesai semua ya guys ya Selanjutnya kalian pastikan string set editnya guys Nah kalian buka aja stringnya ya guys ya Yang ini guys Kita buka aja Nah jadi di dalamnya itu berisi string set edit ya guys ya Yang harus kalian pastikan string ini itu Di aplikasi set edit kalian di system table Jadi disini langsung aja kita bikin aja layar belah ya guys ya Supaya mempermudah guys Dan di bagian bawahnya Kalian buka aplikasi set edit kalian guys Nah di bagian ini kita pilih aja system table Jadi kalian tinggal pastikan aja semua stringnya Dan juga value nya ya guys ya Nah seperti ini guys Klik aja salin Klik plus add the new setting Pastikan disini guys Nah set change Terus disini kalian setelah kalian mau pilih 60 atau 90 ya guys ya Nah jadi disini aku isi aja 60 guys Sesuai dengan max frame rate atau fps HP ku Nah kalau udah disini klik aja set change Nah jadi seperti itu ya guys ya Terus selanjutnya yang ini Untuk value nya adalah true ya guys ya Klik lagi plus add the new setting Pastikan lagi set change Value nya adalah true Nah jadi kalian pastikan aja semuanya ya guys ya Seperti ini guys Nah gampang kan Nah jadi gini ya guys ya caranya guys Kalau udah semua nanti kalian tinggal nyalakan ulang aja HP kalian ya guys ya Kalau udah semua guys Sep change Nah terus selanjutnya yang ini Untuk value nya adalah GPU ya guys ya Nah jadi kita pastikan dulu guys semuanya guys Nah selanjutnya yang ini Untuk value nya adalah 1 Sep change Yang terakhir yang ini ya guys ya Salin value nya ada juga adalah 1 Nah jadi gini ya guys ya Nah 1 Sep change Nah kalau udah disini kalian kembali aja ke home screen HP kalian Terus kalian paksa berhenti aja buat aplikasi set edit nya ya guys ya Klik aja di bagian paksa henti guys Nah atau for close Klik ok Nah kalau udah kalian tinggal nyalakan ulang HP kalian ya guys ya Untuk mengaktifkan script nya guys Jadi seperti itu ya guys ya caranya guys Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Cara untuk memaksimalkan render GPU HP kita Jadi buat kalian yang mau download bahan-bahannya Kalian langsung aja download linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya Untuk bahan-bahan yang kalian butuhkan guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye 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 Terima kasih.